Assalamu'alaikum Pak, apa kabar Pak? Ini Pak, saya mahimun dari mahasiswa pasca sadana Universitas Muhammadiyah, Padang. Saya ingin mewawancarai Bapak selaku orang tua atau wali murid dari serta didik BFN 2 Pasaman kelas 97, yang pertama dapat. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertama, bagaimana Bapak memberikan pelajaran akhidat akhidat kepada anak Bapak? Untuk pelajaran itu, saya sebagai orang tua daripada dapat itu kebiasaan yang saya berikan di rumah. Di rumah itu menganjurkan untuk mengaji. Setelah maghrib, yang biasanya akan dicanangkan daripada problem pemerintah kita. Yang kedua, solat berjemaah. Solat berjemaah di rumah. Nah, itu termasuk yang mendidik. Ini namanya dapat. Oh iya, Pak. Kalau sekolah sekolah apa kira-kira dikerjakan oleh daftar, Pak? Di sekolah-sekolah juga ada kegiatan, yaitu kegamahnya itu dapat saya masukkan kepada MDA. Setelah itu, selamat berjemaah ke masjid atau masjid. Oh, sudah dapat kegiatan masjid ya, Pak? Ya, itu secara bersama-sama, Pak. Kalau apa yang Bapak? Kalau ini, Pak? Kalau apa yang Bapak? Apa yang mendorong anak Bapak ini dalam belajar akhidak akhlak, memperbaiki akhlaknya, apa kira-kira yang Bapak lakukan untuk mendorong? Misalnya Bapak menginginkan beri reward atau apa? Di samping dia, saya kasih untuk pada MDA mengaji. Mengaji itu, saya beri motivasi bagi anak saya, itu dengan apa-apa hadiah. Hadiah misalnya, kalau saya tanya dia sholatnya lengkap, atau mengaji terus dalam satu bulan, Setelah dia laksanakan dulu, baru dia inginkan diri, Pak. Kalau begini, Pak. Bagaimana Bapak? Bagaimana anak Bapak ini menjalankan apa itu? Dengan konsisten, melaksanakan anak Bapak yang Bapak berikan itu dengan konsisten? Bagaimana Bapak melakukannya? Bapak-bapak memberi contoh misalnya atau bagaimana? Mengenai ini, sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh. Sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh. Sebagai orang tua, kita harus memberikan contoh atau ladang. Jadi, mendidiknya dengan cara tingkat lapu kita, Jadi, anak itu bisa mencoba kita. Misalnya, kita ajak dia pergi ke masalah bersama-sama untuk berjamaah. Itu diperhatikan dulu, baru kita ajak. Dan juga, dia kepada begitu juga dengan adik-adik. Jadi, bapak kalau di rumah itu mengaji, baru nyelana ya? Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Kalau misalnya, kalau ada PR, boleh mana Pak? Kalau ada PR, tidak apa? Atau apa mendampingi anak Ya saya mendampingi Baru dikontrol kembali Contohnya juga Ini yang tidak dapat Ini yang pulang Ini yang tidak bisa diperbaiki Tidak sangat Ini yang bisa Ini anjuran daripada anak-anak kita Anak-anak kita Ini yang salah Kalau pergaulan dengan lingkungan sekitar Bapak yang Bapak lakukan terhadap anak-anak Atau Bapak menyeron Kalau untuk di sekitarnya Saya juga mengontrolnya Terutam sekali Kawannya Aku aduh Saya lihat Bapak itu kawannya tergantung baik Terutamanya Bapak itu Itu pun cara dia bergabung juga Saya perhatikan Saya tanya sama kawan-kawan Itu anaknya bagaimana Kawan-kawan itu bagaimana Sampai ke situ yang saya Untuk mematulkan Ya Pak Terima kasih banyak Atas waktunya Ini sangat penting bagi saya Sekali lagi Terima kasih Maafkan ya Maafkan ya Ada tanya-tanya yang Tanya-tanya yang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih